Inilah, awal kita ini mudahan mereka ini seperti Ardi Ponto sama Rohman ini yang timnas pelajar ini Mudahan di Kutai Timur khususnya untuk motivasi, untuk semangat lagi, untuk berlatih Untuk meraih cita-citanya sampai ke timnas, level lebih tinggi kan Karena saya melihat di Kutai Timur ini banyak potensi sebenarnya Cuma tidak kelihatan, maksudnya tidak kelihatan itu tidak berani mengambil keputusan Seperti berani keluar Saya sih bangga sekali ya, jadi sebagai Kutsnya Jadi sudah mendidik apa yang kita lakukan selama ini kan berhasil lah Tapi kuncinya jangan terlalu cepat, puas Karena masih banyak sayangan-sayangan di sana Halo Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Gimana mas? Alhamdulillah baik Di sana gimana bang? Alhamdulillah baik aja ini Mungkin langsung aja ini bang ya Karena kan Siap, siap Kalau live Instagram itu waktunya sebentar aja paling tidak setengah jam lah Tapi ya mudahan Oh iya Cukup Gini bang Siap Mungkin kenalan dulu ya kan Pertama kali main bola itu Pertama kali kenal dunia sepak bola sebagai pemain Baru sebagai pelatih itu bagaimana Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asri Adi Ya ngelati di SSA Kutim Di Sangata Soccer Academy Di Kute Timur Jadi Pertama saya main bola itu Ya waktu kecil Sudah 8 tahun sudah mengenal sepak bola lah Sampai main di Ya paling-paling mentok-mentoknya di Persikut Tim Persikut Tim ya Di Persikut Tim Nah Apa Abang mulai melatih tahun berapa itu bang? Saya melatih itu Udah 2012 2012 ya Ya 2012 itu Saya pertama kali itu bawa Anak-anak yang namanya itu tingkat UDU ESN Itu pas saya Lulus itu Saya bawa Di Tampas Antara Soccer Academy Di Bisa Marinda kemarin 2012 Yang memotivasi abang ini Untuk menjadi seorang pelatih Yang pasti ada yang memotivasi lah Kenapa kok bertingin jadi pelatih gitu Nah ini Ini cerita sedikit ya Jadi gini Saya dulu itu Masih jadi pemain Saya Udah Melihat pelatih saya itu Oh begini jadi pelatih Jadi motivasi itu dari pelatih saya dulu Yang bibik saya Nah gitu Jadi saya itu mulai Ya di Karil saya jadi pelatih itu Dari 2012 itu Masih Pertama kali membawa BSN BSN itu Antar SD Jadi disitu saya mulai Jadi lama-lama Jadi sudah Biasa Jadi saya ngambil lesensi itu Di 2014 Lesensinya? Di Samarinda Ya Karena Pelatih-pelatih yang mendorong saya Jadi Ambil kepelatian lah Jadi bisa Untuk pegangan Kenapa sih bang Kok ingin Betul jadi pelatih bang Kok berkeinginan Menjadi pelatih gitu bang Tidak profesi yang lain Kalau saya sih Mentoknya ya Gimana ya Jadi pemain juga Susah disini Jadi Alahkan baiknya Saya untuk Membagi ilmu lah Untuk ke anak-anak Jadi itu aja Motivasi saya itu Membagi ilmu Yang apa saya dapatkan Jadi Itu niat saya kemarin tuh Disini Di sang atas Disini Ya Ya betul Bisa Cerita sedikit nih bang Tentang SS aku tim ini Berdirinya kapan Baru melatih Usia berapa aja Oh iya Siap Jadi gini Asal mulanya SS aku tim ini Terdirinya 17 Juli Bulan 7 2013 Sudah 7 tahun nih Sudah 7 tahun Sudah berdiri 7 tahun nih SSB Sangat asokan akademi ini Ya mau 8 tahun Sudah lah Sudah sakuti ini Sudah mau Sudah Terus Didukun dengan pelatih-pelatih juga Ada Teman-teman juga disini Ada 4 pelatih Jadi Jumlah siswa ini Sudah banyak sekali Sudah hampir 200an ini Sudah hampir 200an nih Lumayan ya Iya 200an Iya iya Untuk kompetisinya sendiri bang Di Kutai Timur Misalnya bisa ngata itu Seperti apa Bisa diberitakan Nah Ya Disini Kompetisinya Minim sekali Karena akademi disini Cuma ada Dua di dalam kota Terus Untuk kecamatan itu Banyak sebenarnya Cuma Agak jauh Jadi kami tuh Susah mengadakan Untuk kompetisi Di Kutai Timur ini Kami sebagai SSH Kutim ini Banyak keluar Mengikuti EPN Banyak keluar Ya banyak keluar Kabupaten ini Jadi kami disini tuh Ya itu Cuma melatih Target kita apa Program Udah Muncur ke Kabupaten lain Ikut kompetisi Kalau disini gak bisa Karena akademi Minim sekali Iya Minim sekali Nggak Ke kota-kota lain Seperti Balipapan Bontang Samarinda itu kan Banyak Disini cuma Ya dua Paling lain dua Kalau dari Kalau boleh tahu nih bang Responnya Askap Askap bisa ada ya bang Askapnya itu seperti apa Ya askap Di Kutai Timur Nah askap ini kan baru terbentuk Jadi Pergantian kan Jadi baru terbentuk Mudahan Untuk kedepannya nanti Lebih baik lagi Karena ini teman-teman juga Yang dari askap ini Sudah teman-teman Mudahan Bisa lebih Maju sepak bola kutai timur lah Khususnya itu Nah Tadi abang bilang kan SSA ini lebih sering Untuk berkompetisi di luar nih bang Nah Untuk mengatasi Jenuhnya latihan Karena kan Nggak mungkin Bahasanya itu Kalau sekali main keluar Semua usia di bawah Pasti ada yang tertinggal Ya betul Biasanya abang nih Sebagai coach Untuk mengatasi Jenuhnya mereka itu Seperti apa Ya mungkin kami ini Seperti ini kan Dekat Bontang nih Bontang ini biasanya kami Membawa mereka Namanya Uji coba Ketika dia Kita programkan latihan Namanya kan ada Epolasi untuk Setiap pelatihan Nah disitu kita belajar Jadi kita untuk programnya itu Mungkin sebulan sekali Kita uji coba Semua usia Semua usia Untuk motivasi mereka kan Jadi enggak jenuh Untuk latihan terus Latihan terus Nah gitu Apalagi di usia dini Rentang sekali Usia dini itu kan Untuk main setnya itu kan Untuk bermain Betul Betul Jadi kita enggak tekankan mereka Yang penting dia Bermain Itu kuncinya Jadi Banyak-banyak lah Bermain Ke mereka Di usia dini itu Paling jauh nih bang Kalau tour ini Kemana nih Paling jauh nih bang Tour ini Di jawa Di jawa ini Oh sempat ke jawa ya Ya Cribon Malang Surabaya Solo Jakarta Udah Cuma Asia yang belum Betul Betul Nah Menurut abang sendiri Menurut abang sendiri nih Karena abang kan sudah Sering bawa tim Keluar Ya Sudah bawa tim ke luar daerah Nah Untuk anak-anaknya sendiri bang Apa sih yang membedakan Dengan anak-anak Nikal tim Karena kan nikal tim Kadang Bisa dibilang Tertinggal lah Untuk mereka yang bisa Tertignaskan Apa sih yang bikin berdua gitu bang Kalau dari abang Dari segi permainannya kah Atau Kompetisinya kah Atau bagaimana Kalau menurut saya ini Dari Ya Pulau Jawa ya Terutamanya Pulau Jawa Sama Kal tim ini Tidak beda jauh Cuma Di kal tim ini Untuk perhatiannya Untuk kompetisi itu Kurang Jadi Event-event itu Kurang Jadi jangan terbang anak-anak Ya Itu kurang Minim sekali Jadi itu yang perbedaan kita Di sana Seminggu sekali Itu ada lagi Di Jawa Saya dengar-dengar dari teman kan Minggu lagi Ada lagi Sedangkan kami di sini Misalnya Liga Liga apa di sana Top score Itu kan per pekan tuh Betul-betul Betul-betul Nah Di sini kan Tidak ada Nah itu Kekurangannya kami Di sini Kal tim kan Jadi itu Kalau skilling di piduk Ya Rata-rata aja Tidak kalah jauh Tidak kalah jauh ya Sama Hampir sama Cuma mental dan Yang terbang Untuk pertanian kan Kita minim Sebenarnya itu Selama abang bawa tim keluar Prestasi yang menurut abang Paling membanggakan lah Untuk SSA itu Dimana itu bang Kalau saya sih Yang seperti Membawa cuma Untuk tim SSA ini Saya cuma Bangga untuk anak-anak ini Sebenarnya Prestasinya Cukup bagus Ya Apalagi di usia dini Itu saya bangga sekali Karena Sudah ada beberapa event ini Kita sudah Sering mendapatkan Prestasi yang lebih Bagus lah Itu aja Nah Ini Saya dengar nih Ada nih Anak tidik dari SSA yang Berhasil menembus Seleksi timnas Di tingkat nasional Di Jakarta Nah Gimana nih Perasaan abang nih Ada anak didik yang terpilih Dan Memberikan Sintikan semangat lah Buat teman-teman yang lain Di SSA Bagaimana gitu Nah Nah Inilah Awal Awal kita ini Mudahan Mereka ini Seperti Ardi Ponto Sama Rohman Ini yang timnas pelajar ini Mudahan Diikuti Khususnya Untuk motivasi Untuk semangat lagi Untuk berlatih Untuk meraih cita-citanya Sampai ke timnas Level lebih tinggi kan Karena di Saya melihat Di Kutai Timur ini Banyak potensi Sebenarnya Cuma Tidak kelihatan Maksudnya Tidak kelihatan Tidak berani Mengambil keputusan Seperti Berani keluar Gitu Gitu Mudahan Mudahan Harapannya abang nih Lima pemain ini Ya lima pemain ya bang Yang berangkat ya bang ya Yang dua pelajar Yang tiga Nasional ya Ini satu nih Satu Satu dari sini Nasional yang usia 16 ini Oh iya Nah itu harapannya abang Buat pemain sendiri Yang berhasil Ketingkatnya Nasional itu Seperti apa bang Saya sih Bangga sekali ya Jadi Sebagai Kutsnya Jadi sudah mendidik Apa yang kita Lakukan selama ini Kan Berhasil lah Tapi Kuncinya Jangan terlalu Cepat Puas Karena Masih banyak Saingan-saingan Di sana Yang bilang abang tadi Di jawa-jawa Saingannya Ya itu ya Jadi Seperti Contoh lah Postur-postur mereka Dengan Kaltim ini kan Ya Agak beda jauh ya Jadi Mudahan Mudahan ya Dia tidak merasa Cepat puas Karena Hasil kan juga belum Bisa kita melihat Pengumumannya juga belum kan Jadi belum keluar Mudahkan dia lebih semangat lagi lah Untuk berlatih Jangan sampai Dia sudah Masuk Sudah ikut seleksi Di tingkat nasional Udah Begitu aja Ulang udah begitu aja Tidak ikut Tidak berlatih lagi Ini kan ada nih Pemain atbang yang Pendus Ke level nasional Tentu pasti ada Ketika khusus Selagi latihan Mungkin bisa diperitakan Sedikit Metode latihannya Di SSA itu Seperti apa bang Ya pada umumnya Sama aja Cuma kan Namanya Apa namanya Keberuntungan lah Anak-anak dengan juga Jiwanya Semangatnya Dengan itu seleksi Nah itu aja Kalau Masalah teori Materi Takti teknis itu Sama Dengan umumnya Sama aja Apa yang kita dapat Ya Itu yang kita beri Nah Dui SSA sendiri Bang Untuk latihannya itu Setiap hari kah Atau ada waktu-waktunya Untuk setiap usia Atau bagaimana Mungkin bisa dijelaskan kan Siapa tau Ada nanti yang bergabung lagi Gitu kan Ya siap Siap Jadi gini Kami Dari SSA Kutipri Kan kategorinya kan Usianya kan ada Ada tiga nih Ada tiga Ada sepuluh Eh Sepuluh dua belas Gabung Dengan Tiga belas Lima belas Dan enam belas Sampai lapan belas Jadi kita ini Japtalkan mereka ini Tiga kali seminggu Semua tiga kali seminggu Nah Antara itu berbeda-beda Berbeda usia Berbeda hari Nah Jadi kami targetkan Tiga kali seminggu Pertemuannya sebulan Adalah dua belas kali Dua belas kali Ikut latihan Tryout sekali Jadi kita ada Epolasi untuk latihan Nah Untuk target Jangka pendeknya Kut sendiri Dengan SSA Mungkin ada Mau ngikutin event apa Baru persiapannya Seperti apa Untuk team sendiri Dan yang Bahasanya Saat ini Yang paling matang Usia berapa itu Jadi ini Ada dua usia Yang sudah Betul-betul Sudah siap nih Usia 15 Yang 15-16 ya Jadi itu Levelnya Untuk ke Nasional Ya Untuk level Nasional ini Bulan September September Tidak salah September atau Oktober itu Kalau yang Usia 11 ini Untuk Semarang Jadi usia 11 ini Untuk Semarang ini Kemarin Juara Satunya Di Samarinda Kemarin kan Kal tim Kita mewakili Sama-sama dengan Telkom juga Telkom U12 Jadi kami Usia 11-nya Telkom Usia 12-nya 13-nya Jadi itu Persiapan kami Itu Finalis Kemarin kita Juara di Haji Irwan Cup Jadi nasionalnya Itu Finalis Di Semarang Saya lupa Apa namanya Kemarin Kalau yang Usia 16 Usia 16 Itu Posbi Yang di Jakarta Itu Kategori Usia Siap Yang lagi Persiapan lagi Dimatangkan Oke Suara Iya Mungkin Sibice Sebelum Dikutuk Mungkin ada Yang mau disampaikan Untuk Sepak bola Di Samarata Sendiri Atau di Kalting Atau di Nasional Atau siapa Terserah Yang mau disampaikan Dan juga Harapannya Untuk Sepak bola Samarata Dan juga Motivasinya Buat Kemen-kemen Di Sana Ya makasih Jadi Untuk saya Ini pribadi Untuk Masalah Untuk sepak bola Khususnya Untuk di Kalting Aja dulu ya Jadi Kita ini Berlomba-lomba Berlomba-lomba Dalam arti itu Dengan Sepak bola kita Antara Kabupaten Atau kota ini kan Mudahan Lebih maju Lebih kompak lagi Untuk Kalting Jadi Tidak ada Perbeda-bedaan Tidak ada Kubu-kubu Intinya itu Jadi kita Semuanya sama Untuk membina Anak-anak Untuk Kalting Untuk maju Jadi Terlebih Khususnya juga Di tempat saya Kutai Timur ini Mudahan Ada Bakat-bakat Di sini Untuk Masuk di level Lebih Lanjut Lebih tinggi lagi Seperti Timnas Jadi Motivasi Untuk Sangata ini Seperti Kota kecil ini Kasian Mudahan Ada yang Bisa Tembus Di sana Itu aja Mas Mas Panji Motivasinya dulu Bang Buat anak-anak Buat teman-teman Mudah Iya Siap Siap Jadi untuk Motivasi Untuk Anak-anak Tetap berlatih Apapun Siapapun Pelatih Atau Kuts Itu harus Mengikuti Aturan Atau Arahan Arahan Dia Jadi Kita Jangan sampai Merasa Hebat Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Apapun Jadi kita Tetap Semangat Berlatih Terus Berlatih Jangan Malas-malasan Jangan Malas-malasan Kuncinya Kita harus Semangat Selalu Semangat Ya Itu aja Mas Oke Oke Terima kasih Atas Waktunya Bang Siap Sama-sama Siap Mungkin Di lain waktu Kita bisa Ketemu Bisa Ngobrol Bareng Bahas Terima Yang lain Jadi Pertemuan kita Tidak selesai Sampai disini Mudah Mas Ada Di lain Waktu Mungkin Itu aja Terima kasih Atas Waktunya Bang Mohon maaf Kalau ada Saya Akhiri Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax